Petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta menemukan tas milik calon penumpang yang tertinggal di area posisi check-in counter. Tas berisi uang tunai 44 juta rupiah tersebut oleh yang bersangkutan diserahkan kepada petugas pos pengamanan dan dikembalikan ke pemilik. Tindakan terpuji dilakukan seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta bernama Sudarianto. Pria berusia 38 tahun tersebut menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar 44 juta rupiah. Tas warna hitam berisi uang puluhan juta itu milik seorang calon penumpang dari Madura, Jawa Tibor yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya melalui stasiun Yogyakarta. Sudarianto yang telah bekerja di stasiun Yogyakarta selama 10 tahun tersebut menemukan tas di check-in counter pada Sabtu lalu saat membersihkan stasiun. Melihat ada tas tertinggal di bagian check-in counter, kirinya langsung memberikan kepada petugas di pos pengamanan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan dikembalikan kepada pemilik dalam keadaan utuh. Diakui Sudarianto niat mengembalikan tas tersebut karena merasa bukan miliknya. Dibuka di pos keamanan, disaksikan Pak Tukang. Tahu isinya Mas? Ya itu tahu isinya setelah dibuka itu sama petugas itu. Berapa isinya Mas? Kurang tahu yang itu sama petugasnya. Dikasih tahu nggak Mas? Setelah itu tahu? Setelah itu tahu. Berapa Mas? 44 juta. Kenapa? Kenapa? Bukan milik saya. Atas kejujurannya, PT KAI DOP 6 Yogyakarta akan memberikan penghargaan kepada Sudarianto. Penghargaan tersebut dapat berupa pinggisan, uang tunai, hingga ibadah umroh gratis. Pengalaman kami sebelumnya, tapi nanti akan dibahas oleh pihak manajemen. Kemudian nanti bisa berupa pinggisan, atau bisa berupa uang, atau mungkin biasa ibadah umroh dan lain sebagainya. Ini lagi masih direpatkan dulu seperti apa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan.